Seorang bapak tewas saat melindungi anaknya ketika terjebak kebakaran, ia menghanguskan rumahnya. Sementara istri dan anak korban mengalami luka-luka dirawat intensif di rumah sakit. Tangis kesedihan keluarga tidak terpendung saat rekan kerja korban datang untuk melayar. Korban Syaiful 40 tahun tewas saat kebakaran melanda rumahnya di jalan Masjid Akwir, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Saat api berkobar, Rabu Dinihari korban berusaha menyelamatkan anaknya yang berusia 6 tahun. Korban ditemukan dalam posisi tertelungkup menderita luka bakar serius melindungi anaknya. Namun naasnya warga korban tidak berhasil diselamatkan. Sementara istri korban ditemukan di kamar lainnya juga menderita luka bakar serius. Udah gak mau rumah sakit, pengennya pulang-pulang-pulang aja ngomongnya. Iya dia gak ada karena nolongin anaknya. Kalau di kantor dia pasti bawa kegembiraan buat kita semua, tiap hari. Istri dan anak korban saat ini dirawat intensif di dua rumah sakit berbeda akibat luka bakar serius yang diterita. Tugan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan. Aksi tawuran, dua kelompok warga kembali pecah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Masa saling melempar batu dan petasan, membuat pengendara memilih berhenti di pinggir jalan, menghindari salah sasaran. Dua kelompok mausa terlibat tawuran di terowongan Manggarai, Jakarta Selatan. Aksi tawuran terjadi saat arus lalu lintas masih dipadati banyak kendaraan. Untuk melumpuhkan lawan, kedua kelompok saling menyerang dengan lemparan batu, botol minuman, kayu, hingga petasan. Sebagian pelaku nekat membekali diri dengan senjata tajam. Menghindari terkena sasaran, para pengendara mobil dan sepeda motor memilih parkir di pinggir jalan. Sementara sebagian pengendara memilih berputar arah. Akibat tawuran warga, arus lalu lintas dari pasar rumput menuju Manggarai, dan arah sebaliknya sempat lumpuh total. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.